Kunci Gimana sih? Susah banget deh. Ajarin dong kak. Aku kan kemarin diajarin kak. Aduh, Kak Ellen lagi ngeprisik banget sih belajar-belajar gitar. Masa baru sekarang? Ya namanya juga pengen nyanyi sambil main gitar kak. Di ibadah on-site nanti. Kok ibadah sih kak? Kalo udah jago tuh mainnya di cafe bukan di ibadah. Gimana sih kak? Susah deh anak sekarang ya, cafe. Aku tuh niatnya emang untuk ngiringin di ibadah on-site nih kak. Aduh. Ayo dong, ajarin dong. Gak mau kak. Ih ribet banget sih kakak nih ya. Ayo dong kak. Gimana coba kunci G itu? Halo. Wah rame-rame. Udah rame aja pagi-pagi. Gak salah kak. Ada apa nih? Kau nih kak, masa kak Ellen minta diajari main gitar? Oh, sebelum belajar main gitar, kita sapa adik-adiknya dulu. Kita kan mau ibadah online ya adik-adiknya. Ayo kita sapa adik-adik. Hai adik-adik. Sama lagi adik-adik. Eh, kafanya bisa main gitar? Bisa dong kak. Aku tuh biasanya di cafe. Oh, hari ini nih kita mau ajak kafanya adik-adik ya. untuk main gitar di ibadah online anak kelas 3 dan kelas 4. Yuk kafanya, kita nyanyi lagu Pujilah Nama Tuhan. Gak ada deh kak. Bisa kan kafanya? Bisa, bisa dong. Ayo kalian perhatikan ya, jadi nanti aku gak diminta ajarin lagi. Oke deh. Pujilah Nama Tuhan, puji dengan bergemar. Pujilah Nama Tuhan, puji dengan bergemar. Pujilah Nama Tuhan, pukulikanlah. Pujilah Nama Tuhan, pukulikanlah. Trenk, 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 trenk. Dengan gitar puji Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau doa pembukaan Ayo kamarnya, kak Elan kita berdoa Kita bersatu dalam doa ya Tuhan Yesus, terima kasih Buat pagi hari ini Kami anak-anak sekolah minggu kelas 3 dan kelas 4 Akan memulai ibadah kami Dimanapun kami berada Tuhan Biarlah Tuhan yang memberkati kami Menyertai kami dalam mengikuti ibadah online ini Sehingga Tuhan, biarlah kami boleh memperoleh berkatmu Yang begitu hebat di dalam kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami mau serahkan ibadah online kami Amin Nah itu dia, kak Kenapa saya ngotok mau belajar alat musik ini Karena saya mau puji Tuhan Dengan gitar, kak Ih, kak Elan Kalau udah gak bakat musik, yaudahlah Jangan dipaksain No, 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 no Kalau ada Kemauan Situ ada jalan Iya, kak Elan benar Tapi udah stop Sekarang kan kita mau Ibadah online, kakak-kakak Iya kan? Yuk, kita puji Tuhan lagi nih, kakaknya Siapin gitarnya, kakaknya Kita mau puji Tuhan Kita mau bersyukur Untuk berkat Tuhan yang begitu luar biasa Selama satu minggu untuk kita Ayo adik-adik Kita angkat pujian Beri syukur Beri syukur Beri syukur Bila syukur Beri syukur Susah ataupun senang Beri syukur Padahal kan doamu Segerak hatimu Kasihnya Yesus Jadi milikmu Beri syukur Beri syukur Bila syukur Beri syukur Siang ataupun malam Beri syukur Banyakan doamu Segerak hatimu Kasihnya Yesus Jadi milikmu Wah, pujiannya bagus ya, kak Coba kalau saya bisa iringnya pakai gitar Pasti lebih seru Kak Ellen, kenapa sih? Kok pengen banget main gitar? Iya, kak Ada apa sih, kak? Coba cerita, kak Gini lho, kak Ingat gak sih persiapan kita kemarin? Memuji Tuhan Dengan menggunakan alat musik Oh, seperti bangsa Israel itu loh Yang di kitab Masmor Oh, iya iya Bener-bener Jadi kakak-kakak Adik-adik Memuji Tuhan Selalu itu Setiap saat Itu adalah baik Dan Tuhan sangat menyukainya adik-adik Tapi kak Ellen Firman Tuhan ada di hatiku Firman Tuhan ada di hatiku Ada di langkahku Ada di hidupku Dan terus bertumbuh Silami jiwaku Berdua 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 Oh, 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 oh Firman Tuhan ada di hatiku Ada di langkahku Ada di hidupku Yang terus bertumbuh Silami jiwaku Berdua 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 Oh, 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 oh Ya, selamat pagi adik-adik Senang ketemu kalian kembali Walaupun sampai saat ini Kita bisa bertemunya Baru lewat online Tidak apa-apa Karena virus koronanya Belum benar-benar hilang Tetap kita bergembira Kalian sehat? Sehat Kalian suka cita? Suka cita Pagi ini udah sarapan semua? Oh, sudah Iya Kenapa? Bosen Oh, iya Kakak bisa mengerti Karena Sudah hampir 6 bulan ini ya Sekolah kalian harus online Sekolah minggu online Ketemu sanak saudara online Mau pergi kemana-mana Nggak bebas Tapi Kita tetap bersyukur Kenapa? Meskipun Pandemi COVID-nya Belum pergi Meskipun itu terjadi Tetapi Tuhan tetap memelihara kita Tuhan masih memberikan jalan bagi kita Kita tidak bebas Tapi Tuhan kasih teknologi Buktinya Sekarang kita bisa sekolah Sekolah minggu Online Itu juga karena kemajuan teknologi Kalian sekolah online Itu karena menggunakan teknologi Begitu juga kalian menyapas anak saudara kalian Omanya, tantenya, saudaranya, sepupunya Tidak bisa bertemu fisik Tapi masih bisa lewat zoom misalnya Menggunakan hp misalnya Video call Semua itu haruslah kita syukur ya Karena panggilan hidup anak-anak Kristen itu adalah Anak-anak yang selalu hidup dalam rasa bersyukur Oke Ya Nah Minggu lalu Kalian sudah belajar tentang mengampuni Masih pada ingat? Ya Diingat-ingat lagi ya Dan kalian sudah ada gak Mempraktekan pengampunan itu? Ya Nah kalau kita bisa mengampuni orang lain Itu adalah salah satu teladan Kristus Yang sudah kita kerjakan Kenapa? Karena Kristus sudah lebih dulu mengampuni kita Satu Yang kedua Kalau kita bisa mengampuni orang lain Sebenarnya kita sedang menolong diri kita Kok menolong kak? Ya Karena kalau kita memendam rasa marah Rasa kesal Rasa benci terhadap orang yang menyakiti kita Itu memudahkan kita juga untuk terkena penyakit Kita tidak damai sejahtera Kita selalu dalam keadaan kesal Kita diajak untuk terus marah Itu gak baik buat kesehatan kita Oke adik-adik Nah Pagi ini kita mau cerita tentang apa? Pagi ini kita mau cerita dari kitab Masmur Tentang Memuji Allah Dengan nyanyian Seperti apa ceritanya? Kita berdoa dulu Mari kita berdoa Selamat pagi Tuhan Terima kasih Kami bersuka cita di pagi yang cerah ini Mudara yang segar Matahari pagi yang segar Kicauan burung-burung Dan ketika kami melihat tanaman yang begitu segarnya Kami bersyukur Tuhan Karena itu anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kami Tuhan sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan Berilah kami hati, telinga Yang dapat mendengar cerita firman Tuhan dengan baik Tuhan tolong juga ke Ance yang akan menyampaikannya Biarlah melalui dia cerita firman Tuhan Boleh tersampaikan dengan baik Benar dan berkenan kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Kami siap mendengarkannya Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Nah adik-adik Seperti yang kakak sampaikan di awal tadi Hari ini kita mau belajar dari kitab Masmur Sebelum kakak jauh Kakak mau bilang dulu Kitab Masmur Masmur itu berarti himne Himne itu berarti pujian Dan hari ini kitab Masmur yang menjadi cerita firman Tuhan Itu di Masmur 95 Masmur 142 Dan Masmur 150 Itu tentang apa kakak? Nah itu tentang apa? Itu tentang memuji Allah dengan nyanyian Tadi di awal kalian sudah dengar tuh Bukan dengar saja Kalian ikut Bernyanyi bersama Kak Ika, Kak Vanya, dan Kak Ellen Mereka menaikkan pujian dengan alat musik Tadi menggunakan gitar ya Nah dan kalian juga melihat tadi ada percakapan Kak Ellen tuh pengen banget bisa main musik Kita diajarin ke Kak Vanya Terus di ledek tuh sama Kak Vanya Tapi kemudian Kak Ellen bilang apa? Aku pengen bisa memuji Tuhan Sambil bermain musik Dengan menggunakan alat musik Itu sangat baik Tetapi juga Kalau kita tidak punya alat musik di rumah misalnya Atau kita tidak bisa memainkan alat musik Apakah kita tidak bisa memuji Tuhan? Oh tidak Kita tetap bisa memuji Tuhan Kita tetap bisa menyembah Tuhan Dengan apa? Dengan nyanyian Kita bernyanyi, memuji Tuhan Kak kalau bernyanyi itu Apakah hanya untuk yang senang-senang saja? Tidak Ketika hati kita galau Ketika kita di dalam kesedihan Ketika hati kita girang sekalipun Kita bisa menyembah Allah Kita bisa datang kepada Allah Dengan nyanyian Di kitab Masmur ini Kita bisa melihat Raja Daud Jadi ini kitab Masmur Ada 150 pasal Cukup banyak Dan diantara pasal-pasal itu Yang paling banyak menulis adalah Raja Daud Kita tahu Raja Daud ketika di dalam kesesakannya Ketika di dalam perasaan berdosanya Ketika di dalam rasa syukur dan kembiranya Dia datang kepada Tuhan Dengan Dengan pujian Dengan nyanyian Dan kita bisa melihat juga Bangsa Israel Itu ketika mereka selesai membangun kemas suci Dan ketika mereka akan memindahkan Tabut perjanjian Mereka pun datang menyembah Allah Dengan apa? Ternyata mereka datang juga dengan pujian Dengan nyanyian Dengan menggunakan alat-alat musik Ah yang bener kak Bener Kalian gak percaya? Kita buka kitab tawarik Kalau ini kalian boleh buka Coba buka kitab tawarik 2 Tawarik 5 Ayat 12 Disitu dikatakan begini Kakak bacakan tuh kalian Demikian pula Para penyanyi orang Lewi Semuanya hadir Yakni Asap Herman Yudutan Beserta anak-anak mereka Dan saudara-saudaranya Mereka berdiri di sebelah timur Nesbah Berpakaian lenan kecapinya Berpakaian lenan halus Dan dengan celacap Gambus dan kecapinya Bersama-sama 120 imam Peniup nafiri Lalu para peniup nafiri Dan para penyanyi itu Selentak memperdengarkan Paduan suaranya Untuk menyanyikan puji-pujian Dan syukur kepada Tuhan Yaitu dari 2 Tawarik 5 Ayat 12 Sampai ayat 13 Disitu dikatakan Bahwa mereka apa? Memuji Tuhan Para penyanyi, pemusik Menggunakan alat musik Untuk memuji Tuhan Jadi kita juga bisa Nyanyian kita Apakah itu nyanyian kesedihan kita Apakah nyanyian kegembiraan kita Itu bisa kita gunakan Bisa dengan cara nyanyian itu Kita datang menyembah kepada Allah Luar biasa kan? Allah itu memberikan segala cara kepada kita Untuk datang menyembahnya Menggunakan alat musik Menggunakan nyanyian Berdoa Memberikan persembahan Itu semua cara-cara yang Tuhan izinkan Untuk datang menyembah Dan memuji dia Nah sekarang kalian bisa apa? Apa talim tayang kalian punya? Kalian bisa bermusik? Silahkan Sambil bermusik kalian Menyembah Allah Oh kaya gak bisa kak Saya gak bisa menyanyi Dengan nyanyian Kalian bisa menyembah Allah Oh saya bisa menarik kak Dengan tarian Pun kalian bisa menyembah Allah Oke? Sungguh asik ya Menyembah Allah kita itu Bisa dengan nyanyian Dan kakak mengajak kalian Untuk terus Menggunakan Talenta-talenta yang ada dari kalian Kemampuan-kemampuan yang ada dari kalian Di dalam menyembah Allah Tapi tetap dengan apa? Dengan suka cita Dan kerendahan hati Dan memang kita mengatakan Semua yang bernafas Biarlah memuji Tuhan Semua yang bernafas Memuji Tuhan Selamat menyembah Tuhan Dengan segala yang ada Dalam diri kalian Selamat menyembah Tuhan Dengan nyanyian-nyanyian Dengan alat musik Yang semua kalian bisa gunakan Tuhan Yesus Memberkati kalian Sampai bertemu Pekan depan Amin Nah adi-adi Apa yang menjadi ayat hapalan kita hari ini? Ayat hapalan kita Pun diambil dari Masmur Masmur seratus Ayat satu Oke Sudah dibuka kitabnya? Oke Sama-sama kita baca Satu Dua Tiga Bersorak-soraklah Bagi Tuhan Hai seluruh bumi Beribadalah kepada Tuhan Dengan suka cita Datanglah kehadapannya Dengan sorak-sorai Sekali lagi ya Masmur seratus Ayat satu Bersorak-soraklah bagi Tuhan Hai seluruh bumi Beribadalah kepada Tuhan Dengan suka cita Datanglah kehadapannya Dengan sorak-sorai Hai adik-adik Pada aktivitas kali ini Kita akan menggunakan satu alat musik Yaitu kecereka Alat dan bahannya yaitu Beras Dan satu botol air mineral Nanti adik-adik bisa mengosongkan satu botol air mineral ini Kemudian mengisi beras ke dalam botol tersebut Sehingga jadilah kecereka Selamat mencoba adik-adik Nah adik-adik Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan nih Persembahan yang adik-adik berikan Bisa minta tolong untuk mama sama papa Mentransfer ke rekening gereja Dengan nomor disini Bisa juga dikumpulkan di kotak persembahan yang telah adik-adik buat Kita kumpulkan persembahan dengan suka cita Sambil memuji Tuhan dengan lagu Memuji Tuhan Selalu Mari kita puji Tuhan Selalu Mari kita pujinya Puji Tuhan Selalu Mari kita pujinya Puji Tuhan Selalu Mari kita pujinya Mari kita pujinya Puji Tuhan Selalu Mari kita pujinya Puji, puji Mari kita pujinya Puji, puji Mari kita pujinya Mari kita pujinya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur Amin Wah adik-adik kita hari ini mendapat berkat tentang memuji Tuhan Jadi adik-adik kita datang memuji Tuhan melalui puji-pujian kita Karena puji-pujian itu akan menuntun kita kepada Tuhan yang selalu menyertai kita dan memberikan pertolongan serta penghiburan seperti di kitab Iya Mas Mur Adik-adik ibadah kita sudah selesai Kita akan tutup dengan doa penutup Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian Nyanyikanlah nyanyian baru Nyanyikanlah nyanyian baru bagi alam Mencipta jangka malam Sekarang sehafim kehupin Pujilah dia Besahkanlah namanya Bersorak-sorai Begilah jauh Bersorak-sorai Begilah jauh Bersorak-sorai Nyanyikanlah nyanyian baru bagi alam Semua ciptaannya Semesta alam Pujilah Tuhan yang bisa Nyanyikan Bersorak-sorai Bersorak-sorai Begilah jauh Bersorak-sorai Begilah jauh Bersorak-sorai Begilah jauh Sudah hampir selesai, mari kita tutup dengan berdoa, mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai hidup kami Tuhan juga menyertai kami sepanjang sekolah minggu kami ini Bapak kami mau tumbuh menjadi anak-anak yang setia memuji Bapak Yang datang kepada Bapak dengan suka cita, dengan kerendahan hati Kami mau terus hidup di dalam kasih Bapak Supaya masa kanak-kanak kami penuh dengan keceriaan, penuh dengan damai sejahtera dari Bapak Bapak ajarilah kami untuk selalu memuji Tuhan, memuji Allah dengan segala sesuatu yang ada pada diri kami Terima kasih Bapak kami mau akhiri ibadah kami ini Dengan bersama-sama menaikkan doa yang sudah Bapak ajarkan Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kerendakmu di bumi seperti di surga Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami dari yang tidak ada Karena kau yang hanya bacaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama amanya Amin Adik-adik, ibadah kita, Tuhan Tuhan Sampai ketemu minggu depan Tuhan Yesus Memberkati Sampai ketemu minggu depan